Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang tercintai saya Martin Lando saya akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar dengan menggunakan Google Classroom yang pertama kalian masuk dulu ke akun masing-masing ya di sini saya harap kalian dan menggunakan nama sesuai nama yang tertera di daftar nama di SMA2 pada haram jadi tidak ada nama yang alias-alias ya Oke mari kita langsung saja sekarang buka di browser itu plus rum setelah itu kalian akan setelah mendapatkan kode group kalian klik create terus masuk join class masukkan bisa diketik bisa dikopikan join tunggu sebentar nah contoh mungkin ini saya masuk ke patimengkap peminatan kelas 1245 ini contoh saja nah ini gurunya Pak Tony Oh sudah memberikan materi termasuk perkenalan disini bisa kalian lihat Assalamualaikum selamat pagi semuanya dan sebagainya seterusnya nah untuk agar supaya dilihat oleh Papa Tony mungkin ya kita harus jawab dulu supaya seperti absen lah itu jadi saya ngerti ya contoh saja ya kiri nah nanti akan ada komen dari saya ke patak ini selanjutnya mungkin kalian untuk melihat materi-materinya bisa dilihat disini disini ada Pak Tony memberikan materi dasar trigonometri oh, sudah ada berikut bapak materi berupa powerpoint dan link youtube pelajari baik-baik di atas untuk melihat silahkan di klik bisa dilihat disini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri kalau sudah selesai bisa kembali oke saya sudah menyaksikan materi tersebut ini menatakan bahwa kita sudah menontonnya di klik kirim setelah itu kembali saya cek lagi ada dua nah ini ada powerpointnya untuk dilihat ini bisa didownload atau disimpan di Google Drive seperti ini ini jadi bisa didownload nanti contoh karena ini atau bisa juga langsung dilihat tautan Google Slide jadi diusahakan kalau misalkan buka di HP berarti kalian harus 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 mempunyai aplikasi mempunyai aplikasi Word Excel atau powerpoint powerpoint yang online gitu ya biar bisa kalian membuka file-file tersebut oke kita kembali kalau sudah dilihat bisa komen disini terus kembali lagi nah disini Papa Tony sudah memberikan tugas tugasnya apa nah ini oke siap nah apa tugasnya kerjakan tugas ini di buku kalau kemudian di upload oke kita lihat hmm kerjakan setelah dikerjakan ya ini kerjakan di buku setelah itu mungkin dipotokkan ya apa saya sudah melejarkan oke setelah itu kirim file-nya rupa foto atau apa klik ya kalau di HP juga bisa di select fotonya foto yang mana misalkan contoh contoh misalkan contoh foto ini saya kirim upload nah seperti itu dan jangan terlalu besar ya mungkin nah tinggal tunggu nanti balasan dari Pak Pak Tani berapa nilainya oke nah sudah setelah itu kembali lagi apakah Pak Pak Tani memberikan tugas yang lain taser oh sudah ya oke bagaimana mati kemarin apa sudah paham atau ada kesulitan kalau sudah paham mari kerjakan quiz nah disini ada quiz logal form oke berarti kita harus mengerjakan quiz klik quiznya adres nah masukkan email kita ya makin adres bisa add gmail.com nah setelah itu ini kerjakan isinya berapa klik saya contohkan saja saya juga kurang paham isinya apa isinya berapa mungkin saya kurang tahu nanti kalian bisa coba ya setelah itu submit open assessment nah berarti kita sudah mengerjakan dengan poin 10 nah seperti itu adik-adikku sekalian jadi beberapa materi mulai dari materi mengerjakan tugas mengomentari termasuk mengerjakan quiz ya disini kita lihat tugas tugas kemarin nah ini duty time untuk melihat apakah sudah di nilai atau belum oh papa tony good job papa tony sudah menjawab tugas kita ya dengan poin 100 sini good job terima kasih papa tony terima kasih jadi kita bisa lipat comment juga masuk ke paketan nah seterusnya kita masuk ke grup yang lain misalkan teman seperti itu masukkan kode-kode yang diberikan ya satu kelas tersebut beberapa mata pelajaran kurang lebih 16 mata pelajaran kalau kelas 12 kelas 11 16 dan kelas 10 mungkin 17 mata pelajaran mungkin segitu saja dari saya ya sedih anak bermanfaat dan bisa dibantu oleh kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh